Selamat datang kembali di studio Bocor Kami, studio yang penuh dengan bocoran-bocoran film hingga tuntas. Kali ini akan dibahas film dengan judul Bajiro Mastani. Ada yang udah tau? Menurut kalian film ini gimana? Eh, tetep ya, jangan lupa komen di kolom komentar. Kalian pengen kami bahas film apa lagi nih? Kasih saran. Bajiro Mastani Bajiro diperankan oleh Ranvir Singh. Kashibai, sang istri, diperankan oleh Priyanka Chopra. Dan Mastani diperankan oleh Depika. Film yang diadaptasi oleh novel Marathi Rao, karya Nagnat S. Inamdar. Film tersebut mengisahkan tentang cerita Peshwa Maratha Bajiro. Dan istri keduanya, Mastani. Dan film ini juga terinspirasi dari sejarah India. Ceritanya, Bajiro sanggup membuktikan kemampuannya sehingga ia dinobatkan sebagai Peshwa atau setingkat dengan Perdana Menteri. Sebagai Peshwa terbaru, Bajiro membuktikan kehebatannya. Dalam memimpin perang dalam kurun waktu 10 tahun, ia sudah merebut separuh India. Kehebatan Bajiro menjadi bahan perbincangan, mulai dari Raja Nizam di selatan hingga Raja Mughal di utara. Sebagai tanda kehormatan untuk Bajiro, ia dihadiahi istana yang megah. Suatu hari, Bajiro menerima pesan dari prajuritnya. Bahwa ada prajurit dari Bundelhan yang membawa pesan dari Raja Katrasal yang ingin bertemu dengannya. Dengan alasan meminta bantuan, karena pasukan Muhammad Bengaj mengepung pertahanan mereka. Ia lalu meminta prajuritnya untuk mengusir prajurit dari Bundelhan. Prajurit tersebut marah. Ia merangsak masuk ke dalam menemui Bajiro. Dan Bajiro terkejut. Ternyata prajurit yang diutus oleh Raja Katrasal adalah putrinya sendiri, bernama Mas Tani. Mas Tani memohon kepada Bajiro agar mau membantunya. Bajiro akhirnya memutuskan untuk membantu kerajaan Bundelhan. Dalam peperangan, akhirnya Bajiro dan Mas Tani mampu mengalahkan pasukan tersebut. Mas Tani yang mendapatkan luka parah dibawa langsung oleh Bajiro menuju kerajaan untuk mendapatkan perawatan. Di kediaman Raja Katrasal, saat Bajiro melihat kondisi putri Mas Tani, ia menyentuh luka Mas Tani dengan belatinya. Karena merasa sakit, Mas Tani spontan memeluk Bajiro. Hmm, mungkinkah ini modus? Sepertinya begitu. Karena setelah itu, Bajiro memberikan belati kepada Mas Tani. Dimana dalam tradisi kerajaan Bundelhan, bahwa seorang gadis yang menerima belati dari seorang pria, dia akan menjadi istri dari lelaki tersebut. Bajiro kemudian meninggalkan kerajaan Bundelhan, dan ia menemui istrinya, Kashibai. Disambut dengan kata-kata manis oleh sang istri. Saat sang istri menunjukkan kamar baru mereka, Kashibai terkejut. Ketika ia mengetahui Bajiro tidak membawa belati kesayangannya. Tapi ia berusaha menutupi dengan bercanda, dan Bajiro hanya terdiam. Saat Bajiro sedang mandi, Kashibai menghampirinya. Mereka terlihat sangat saling menyayangi. Bahkan, Bajiro selalu tertawa dengan gaya bercandanya Kashibai saat ingin mencoba ikut peperangan. Sementara itu, Radama dan Cimaji menerima pemberian hadiah dari kerajaan Bundelhan. Keduanya lalu terkejut atas kehadiran Mas Tani. Sang putri menunjukkan belati pemberian Bajiro dan menjelaskan bahwa ia telah menjadi istri dari Bajiro. Radama kemudian membenci sang putri. Dan Mas Tani ditempatkan di ruangan yang sama dengan para perempuan penari. Di hari berikutnya, Cimaji menunjukkan kepada Bajiro ruangan megah yang telah dibangun. Di mana ruangan tersebut dapat dilihat langsung oleh Kashibai meskipun berada di dalam kamar. Dan kemudian, di malam tahun baru, ruangan tersebut akhirnya digunakan untuk sebuah pesta. Dan betapa terkejutnya Bajiro menyaksikan Mas Tani di hadapannya. Mas Tani menari untuknya. Usai menari, Bajiro memberikan pan kepada Mas Tani dan berjanji akan menemuinya esok. Saat itu, kejadian tersebut disaksikan oleh Kashibai dari lantai atas. Begitu pula dengan Radama. Radama masih akan terus membuat Mas Tani menjadi penari kerajaan. Mas Tani menyadari bahwa hal itu dilakukan untuk merendahkannya dan menjauhkannya dari Bajiro. Di King Shahus Peles Satara, Bajiro bertemu dengan Raja Catrapati dan juga Menteri Pan Pratnidi. Mereka membahas peperangan agar dapat menguasai Delhi di utara. Tapi agar dapat menguasai kota tersebut, harus memenangkan Nizam di selatan. Dan saat itu, Bajiro diberikan hadiah sebuah pedang. Di malam harinya, Mas Tani hadir di kerajaan itu untuk menari. Namun Bajiro menolak. Bajiro menghampiri Raja dan saat itu Raja Catrapati mengatakan kepada Mas Tani permintaan yang sebenarnya ia inginkan. Dan Mas Tani menjawab dengan lantang dan berani. Peshwa. Itu mengejutkan dan sangat berani. Raja Catrapati lalu meminta Mas Tani untuk pergi. Suatu malam, Bajiro menyeberangi lautan untuk bertemu dengan Mas Tani dengan memberikan cincin berharga yang ia kenakan kepada pemilik perahu. Bajiro menemui Mas Tani dan menjelaskan bahwa ia memiliki istri pertama yang ia cintai. Namun Mas Tani mau menerimanya. Bajiro bahkan mengatakan dengan menambahkan namanya di nama Mas Tani, itu justru akan membuat Mas Tani orang yang dipermalukan. Mas Tani tetap menerimanya. Bajiro lalu berjanji kepada Mas Tani dengan mengatakan bahwa dengan hasrat bumi, langit, dan miliknya menerima Mas Tani menjadi istrinya. Meskipun semua orang menolaknya, dunia akan selalu ingat tentang mereka sebagai Bajiro Mas Tani. Bajiro bersiap melakukan peperangan dengan kerajaan Nizam di selatan. Namun ia sangat lihai dalam melakukan strategi. Ia mendatangi Nizam. Bajiro meminta Nizam untuk memenuhi tiga permintaannya. Yaitu, saat sampai didelihi nanti, ia meminta Nizam tidak berucap sepatah katapun. Kemudian, mengembalikan seluruh wilayah marata yang dirampas oleh Nizam. Dan yang terakhir, saat Bajiro menyambut Nizam dengan tangan terbuka, Nizam wajib melupakan dendam masa lalu dan menerima persahabatan Bajiro. Dan Nizam pun menyetujui ketiga permintaan Bajiro. Sekembalinya ke kerajaan, Bajiro menemui Mas Tani. Dan saat itu, ia mendengar kabar secara langsung bahwa Mas Tani diminta untuk menari di hari kemenangan Bajiro nanti. Oleh prajurit utusan Radama. Bajiro kemudian mengirim kembali prajurit tersebut untuk menyampaikan pesannya kepada Radama dan Cimaji. Yang pada saat itu sedang bersama dengan para Brahmana yang diundang untuk makan bersama. Bajiro memberikan pesan bahwa Mas Tani tidak akan lagi menjadi penari istana. Dan dia akan kembali setelah perayaan Idul Fitri dan berharap untuk tidak ada yang menunggunya. Krishnabat dan Brahmana lainnya merasa tidak dihormati. Sehingga mereka meninggalkan kerajaan. Dan ini adalah saat Bajiro menemui Kashibai. Dan Kashibai menunjukkan kehamilan kepada Bajiro. Ia lalu mengirimkan sebuah pesan kepada Mas Tani. Bajiro ingin mengatakan bahwa ia ingin selalu bersamanya. Namun Bajiro ingin semuanya penuh dengan keterbukaan dan kejujuran. Ia akan segera menemui Mas Tani hingga saatnya tiba. Yaitu saat Kashibai, sang istri pertama yang ia cintai juga mengetahui. Pada waktunya, Bajiro akan bicara dan terbuka mengenai hubungannya dengan Mas Tani kepada Kashibai. Bajiro kemudian memberi pesan itu kepada prajuritnya. Namun pesan tersebut tidak disampaikan. Sebab Cimaji telah mengambil pesan tersebut. Sementara itu, Firsing, seseorang yang dipercayai oleh Mas Tani untuk mengirim pesan ke Bajiro. Menjelaskan bahwa pesannya tidak bisa dikirim. Sebab kabarnya, Bajiro sedang sakit dan tidak ada yang boleh menemuinya. Karena khawatir, Mas Tani lalu memutuskan untuk menemui Bajiro. Saat bertemu dengan Mas Tani, Bajiro menyadari pesannya tidak sampai. Kemesraan Bajiro dan Mas Tani rupanya disaksikan oleh Kashibai. Sehingga membuatnya merasa terluka. Beberapa lama kemudian, Kashibai melahirkan seorang anak laki-laki. Mereka semua menyambutnya dengan bahagia. Dan pada saat itu pula, Fir datang untuk memberikan pesan bahwa Mas Tani sedang melahirkan. Tetapi tak ada satupun yang mau membantunya. Bajiro mengatakan, Mas Tani adalah harimau betina. Tak perlu siapapun untuk membantunya. Dengan tergesa-gesa, Bajiro menemui Mas Tani dan ia sendiri yang membantu Mas Tani melahirkan. Mas Tani melahirkan anak laki-laki yang diberi nama Krishna. Malam harinya, Bajiro menemui Kashibai. Dan di hadapan orang banyak, Kashibai memberi nama anaknya, yaitu Ragunat. Tidak lama kemudian, Mas Tani datang untuk memberkati putra Bajiro. Namun, ia mendapatkan hadangan oleh Cimaji. Dan ini saat keesokan harinya. Bajiro menemui para Brahmana untuk mengundang merayakan upacara pemberian nama putranya yang bernama Krishna. Namun, para Brahmana menolak. Sehingga Bajiro memutuskan untuk mengganti nama anaknya menjadi Shamsir Bahadur. Dan adegan ini adalah saat Bajiro mengatakan pada semua orang, ia akan memberikan beberapa lahan untuk Mas Tani. Menurutnya, saat ia masih hidup saja, banyak orang yang memperlakukan Mas Tani dengan buruk. Apalagi saat ia telah tiada nantinya. Bajiro hanya ingin melindungi masa depan orang yang sangat ia sayangi. Waktu telah berlalu. Mereka berusaha menjalani kehidupan walaupun berat. Suatu hari, tiba-tiba Shifabad datang menemui Kashibai. Ia menjelaskan bahwa nyawa Mas Tani dan anaknya terancam dibunuh ketika mereka semua akan melakukan pemujaan. Mas Tani diserang oleh beberapa prajurit. Mas Tani berusaha melawan mereka sendirian. Tidak lama kemudian Bajiro datang membantu setelah mendapatkan informasi dari Kashibai. Sedikit pilu melihat adegan ini, di mana Bajiro menangis sambil memeluk anaknya dan Mas Tani yang terluka parah. Kashibai menyaksikannya. Lalu ia pergi. Sang ibu menjelaskan dari mana datangnya kebenciannya. Ternyata kebencian yang begitu besar terhadap Mas Tani dan inilah jawabannya. Karena cinta, peperangan, dan agama. Waktu demi waktu berlalu, Kashibai mulai bisa membuka dirinya untuk menerima Mas Tani, walaupun belum benar-benar bisa membuka hatinya. Setidaknya ia mulai menganggap adanya Mas Tani. Ini adalah di saat Bajiro mengungkapkan perasaannya pada Kashibai dan meminta maaf bahwa selama ini, ia tidak pernah ingin membandingkan antara Kashibai dan Mas Tani. Namun perasaan Kashibai terlanjur merasa diduakan. Ia merasa hanya menjadi seorang istri, bukan kekasih. Suatu hari, Bajiro memutuskan untuk berperang menghadapi Putra Nizam. Itu pun karena desakan. Sementara Bajiro pergi untuk berperang, Radama dan cucunya Nana memanfaatkan kesempatan ini untuk menyiksa Mas Tani dan anaknya. Bajiro yang sedang berperang mendapatkan kabar dari Firsing bahwa Mas Tani dan anaknya ditahan oleh Nana. Bajiro dengan wajah marah dan menahan tangis tetap melakukan peperangan. Di tengah-tengah kejadian buruk yang menimpa Mas Tani dan anaknya, Syamsir diminta Mas Tani untuk pergi. Dan Syamsir akhirnya berkata pada ibunya, Selamat tinggal. Walaupun menang dalam peperangan, Bajiro tidak menganggap ini adalah sebuah kemenangan. Ia lemah dan lunglai. Ia berjalan, namun jatuh pingsan. Kasibai istrinya menghampiri Bajiro. Namun Bajiro yang sudah dipenuhi kekalutan ingin menyelamatkan Mas Tani. Ia mengira Kasibai adalah Mas Tani. Kasibai pun merasa sedih tak terkira. Bajiro yang sudah kehilangan kesadarannya, berjalan menuju sungai. Ia meninggal di sungai tersebut. Dan Mas Tani meninggal di kerajaan. Pertemuan mereka dan perpisahan mereka betul-betul memilukan. Inilah Bajiro Mas Tani. Bajiro yang sungai terkira investigators sayang. Bajiro yang satu-satak juga dia16 positif. Bajiro AS Tani meninggal diamedi-betul memiliki. Ia likewise men relemati sepertikara. Bajironya menang-balah danؤusikasi terkira.